Halo para petualang, selamat datang di Cimera Land. Di video kali ini kita akan membahas keluarga Jiradir ya. Itu keluarga Jiradir ya kali ya, singkatannya. Kita mulai dari Giant Moo Jiradir. Itu levelnya maksimal sampai 55. Terus kita lihat ini penampakannya. Ada apa namanya, ada tanduknya. Kayak rusahnya itu. Selanjutnya ini kita lihat skillnya itu. Ada Ground Skill. Ground Skillnya ada 5, ada 4. Itu Gator Multiple Energy Analyst. Berarti diserang, menyerang dengan beberapa energi, disebarkan ke, diserang ke arah musuh secara terus-menerus. Itu menghasilkan range damage. Selanjutnya yang kedua, Invis Energy Below. Berarti ini di bawah target itu ada keluar nanti, mirip sama skillnya Embergator. Tapi dia cuma ngeluarin energi dari bawah ke atas. Kalau Embergator kan kayak ada tanah gitu kan. Terus ini kalau yang ketiga itu Direct Energy Infront to Explode Tower Fully. Jadi diserang langsung dari depan itu melee damage. Yang tadi yang range damage ya. Terus yang keempat itu, melepaskan beberapa energi kecil, gelombang energi kecil, dengan dealing range damage. Ini dari ketiga Jiradir ini, keluarga Jiradir ini. Yang first Jiradir aku belum dapet ya. Yang Jiradir ini ada, itu sama semua skillnya. Nih, Water Jiradir, kita lihat ini juga sama. Sama, skillnya semuanya sama. Terus juga level 55, mentoknya. Selanjutnya, ini ada Glow. Yang ini Glow. Glow Jiradir ini sama. Empat-empatnya ini sama skillnya. Terbuka di 0 semua. Terus kita lihat, perbedaan yang lainnya itu, kalau di Mujiradir ini, yang Mujiradir ini, nah ya, ininya apa namanya? Buka Essence X-nya beda. Kalau yang Mujiradir ini, melee damage increase-nya 1%, itu pake Flamelope, Fire Battle, Flame Reno, dan teman-teman lainnya. Selanjutnya, itu ada PvP damage. Ada, wah, makan ini sendiri ya, keluarganya ya. Glow Jiradir, Water Jiradir, Mujiradir juga dimakan. Diri sendiri dimakan ini, pake telurnya. PvP terus, abis itu ada melee, melee damage reduction. Kalau yang, oh iya, ini Piranha, Hammerhead, dia makan ikan-ikanan. Terus, kalau yang Water Jiradir ini, dia critical damage reduction. Makan Silkhopper, Lamelope Cray. Terus, ini yang Essence of Vengeance damage reduction, 0,5. Itu makan Smorbigone, Batolf, ada Kuntur, ada Fantafly, ada Azure Light juga. Terus, ini, range damage, range damage, plusnya, 1%. Berarti yang kalau ini, Water Jiradir ini, untuk range damage, sedangkan kalau yang ini, Mugi Radir ini, melee ya, melee damage increase ya. Yang memakai melee, kalau yang, water itu, range damage. Oke, selanjutnya ke, ini, ke Glow Jiradir ini. Untuk Essence-nya itu, melee damage increase, 0,5%. Dia makan yang bergator, Aligon, Nude, Korakrab, Parrot, wah lumayan ini. Ada Peace Chartus, terus range damage, oh ini juga range damage ini. Ada Bone Dragon, wow, lumayan ini. Ada Jet Fog, White Fog, Nian, wah mahal-mahal makanannya ya. Bersusah ya. Terus selanjutnya, ini melee damage reduction. Piranha, Hammerhead, Mahi-mahi, Star, Star, Starfish, Starfish ya. Melee damage reduction, berarti kalau yang ini, range damage, melee damage increase, oh ini, gabungan antara melee damage sama range damage ya, kalau yang ini ya. Kalau yang 2 tadi, pada PVP-nya segala ya. ini kan, ini range damage, terus dia, range damage reduction, critical reduction, terus yang ini, ada melee damage increase, nah ini kan melee, kalau misalnya, berarti glow jiradir ini kayak, gabungan melee damage sama range damage-nya ya, untuk pemakainya ya. Oke, selanjutnya kita lihat mode yang ini, appearance-nya, tidak bisa diganti, untuk deform-nya, appearance-nya gak bisa, ini juga tidak bisa, yang bisa ini, glow-nya bisa malah ya. Glow-nya bisa, horn, tanduknya, kepalanya, perutnya gak bisa ya. Terus bisa ditambahin sayap, diganti buntut, terus dikasih insang, insang apa? Karena masih rib, bukan insang. berarti diantara ketiga ini, ada mu, mug jiradir, terus water jiradir, itu juga, itu gak bisa, yang bisa itu, dirubah, itu appearance-nya, cuman, si glow jiradir. Oke, kita lihat atributnya, atribut untuk mug jiradir ini, 62, 60, 60, kalau misalnya, atributnya dari, water jiradir itu, 63, 59, 61, ini dominasi attack, kalau yang mu tadi, attack tapi sedikit, cuman, yang di bawahnya, hp-nya sama def-nya, tercover ya, terus lanjutnya yang glow, glow ini agak lebih turun lagi, 62, 59, 61, berarti diantara ini, kalau mau attack, kita ngambil, si, water, water jiradir, kalau attack-nya, attack-nya lebih tinggi, 1 point, diantara ketiganya, cuman hp-nya, hp-nya sedikit, 59 ya, yang ini 60, ini 59, iya, untuk attack-nya yang paling tinggi ini, untuk defend-nya, yang paling tinggi itu, yang paling tinggi itu, 2, yang paling kecilnya, muji radir-nya, oke, selanjutnya yang skill-nya, kita lihat, default skill dari, muji radir-nya, itu untuk pvp, pvp, terus, pvp, talent-nya, itu level 7, bagus, increase damage-nya, 3, terus, armor gear-nya, ini skill-skill-nya, nanti bisa diganti, bisa ditambahin, silence-nya, 36, oke, selanjutnya, ke water, water jiradir, default skill-nya, itu pvp juga, 4,8, talent-nya, increase damage 3, maksimal 7 juga, terus, ini skill-nya, ini range damage reduction, pvp damage bonus, nanti bisa ditambahin, ganti-ganti skill-nya, terus, yang glow ini, pvp, melee damage, melee damage increase, berarti ini, untuk pemakai melee, tapi kalau, di melee, ya, ini pemakai melee-nya, di melee itu, dia, untuk naikin-nya, ya, ini, sesuai sama ininya, dia melee-nya, melee damage increase-nya, 4,8, terus, yang itunya, damage reduction, increase damage-nya, 3, terus, ini range damage reduction-nya, 2,88, skill-nya bisa diganti ya, critical damage, 2,88, terus, kita lihat, ulang lagi dari awal, ini muji radier-nya, evolution belum dia masuk, kalau transform-nya, dia butuh, pakai large-an pill mountain, nanti ini pill mountain ya, pill mountain, terus, dipakai yang tadi ya, jadi itu, terus, kalau dia, jadi noble, dia jadi, start-nya jadi, 72, 69, 69, 69, dia maksimal level-nya, 60, terus, kalau mau jadi ilustrus, dia pill mountain juga, selanjutnya, yang water giradier-nya, kita lihat transform-nya, kalau di sekarang, di grand, dia 63, 59, 61, kalau dia jadi noble, dia jadi 73, 68, 69, selanjutnya, ini dia pakai mountain juga, pill-nya, pill mountain, nah, ini yang tadi ya, kalau misalnya dia, ini berubah, dia perlu apa, perlu, spek lizard, naik lagi, ini frost giradier, juga dimakannya, yang besar-besar, untuk jadi ilustrus, dia perlu, meropil, meropil, pill mountain, terus, ke glow giradier, ke transform-nya ini, dia, 625961, nanti berubah jadi itu, 726870, terus dia pakai, large pill-nya, pill mountain, terus yang kedua ini, meropil-nya sama ya, semuanya ketiganya, pakai pill yang sama, untuk naikkan ketiga-tiganya, keluarganya ini, mungkin kalau yang, apa, frost-nya, mungkin mirip kali ya, mirip-mirip ya, oke, kalau kita bahas tadi, lihat ini, small energy, small energy, oh iya, kita langsung, lihat penampakannya, ini pas lagi malam, jadi ini, muji redir, kayak lebih terang, ini warna kuning ya, kalau muji redir yang biasa, terus, kalau dia jalan, kecepatan sedang, kalau dibilang cepat juga enggak, dibilang pelan juga enggak, sedang kayak, ya biasalah sedang, tapi masih cepat, sampai saat ini, masih dipegang sama, leopard, 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 leopard big, yang kecepatannya, ini, terus, penampakan yang ini, kita lihat lagi dulu, penampakan yang masing-masing ya, nanti kita coba skillnya, ini, bentuknya, bentuknya, warnanya biru menyala, ini malam ya, pas malam, bentuknya juga, panjang, sama kecepatannya, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, bagus bentuknya, oke, kita ganti lagi ke glow, jiradir, glownya justru malah kayak, mendem ya, warnanya ya, tidak terlalu terang, tapi namanya, oh ini, entah ada book nama, atau memang belum diganti, atasnya itu loh, jadinya lumidir, lumidir, mungkin lumi itu kayak glow kali ya, lumination apa namanya, cahaya, oke, ini jalannya, kok kayak ada punuknya, kayak unta ya, ya, oke, selanjutnya, juga kayak dua ini, kayak unta ada dua ini, ini, dir apa unta ini, oke, selanjutnya kita coba, lihat skillnya langsung, kita cari musuh, kita lawan scorep dulu, kita coba, dia ada empat skill, itu basic skill, tuh, wak, gak kena cuy, tuh kena, mengeluarkan tiga, itu basic skill, tuh, itu yang, itu kayaknya area ya, itu ada tiga, terus ada area nya, tapi gak terlalu besar area nya, itu ada, ada yang menyerubungin, ada yang dari bawah juga, wah, itu yang gede itu, songkak, oh denya, selanjutnya, kita coba yang, oh, terjiradir, terjiradir, kita coba, lihat skillnya, nah, nah, serangan, serangan, S nya, tuh, ada dua itu, wah, keren ini, terjiradir nya, ngeluarin nya, kayaknya deskripsi nya, salah ini ya, asal skillnya sama semua, tapi ini beda, ini yang glow jiradir ya, kita coba lihat, itu basic skill, ini sama kayak, yang jiradir, itu sama, berarti yang, potter jiradir ini, apa serangan nya, S ya, oh, kayak peri yang pak, 3 peri itu, 3 peri itu, dia skillnya sama semua, cuma warnanya aja beda ya, kayak elemen, wah, ini kayak bumerang, barusan serangan ya, 3 itu ke depan, terus nanti balik lagi, bagus, 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 cuman namanya masih, belum, belum disesuaikan ya, ini, glow jiradir, jadi sini masih, masih lumidir namanya, kita coba yang, lihat yang ini ya, water jiradir dulu, water jiradir lagi ini, penasaran sama yang ini, kita lihat ini, kita lihat ini, tadi kok beda sendiri yang ini, ini serangannya serangan S, yang tadi tuh enggak, tuh, itu dari bawah itu, itu dua, itu sama, oh, dia berubah mirip-mirip, cuman dia yang ini versi S nya ya, berarti cuman, berarti beda elemen mereka bertiga ini ya, ini yang elemen air, karena ya, ya jelas namanya dari, water jiradir ya, oh, iya, 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 jadi kayak, peri ada apa, ink drop, blast puff, sama, azur light itu kan, jadi ada tiga cahaya, tiga, tiga apa, jenis, elemennya, eh, dari animasinya, water jiradir ini ya, ini yang bagus nih, terus juga, rambut apa, kepalanya kayak ngepang, ada rambut belakang, bagus ya, oke guys, segitu aja, untuk, review dari pet, keluarganya jiradir, eh, silahkan, simpulan sendiri, terus untuk, lihat-lihat petnya, yang lain juga, ditonton video yang lainnya juga, kalau misalnya untuk jadi referensi, semoga video ini membantu, teman-teman semua, dalam mencari pet yang, sesuai, yang cocok untuk, dimainkan, semua pet itu, kalau misalnya memang selera, bagus-bagus aja, kecuali kalau misalnya, berorientasi dalam penampilan, dalam, dalam, dalam tingkat serangan, skill itu beda, nanti kita milih-milih, dari pemilihan, tingkat serangan, dari, dari, dia melee, ataupun range, dianya single target, ataupun, dianya ada area, itu tergantung, masing-masing dari, pemain, jadi kalau misalnya, ada orang yang bilang, si itu jelek, si ini jelek, si ano, apa, pet yang ini gak bagus, pet itu yang bagus, itu, gak juga, jadi kalau misalnya, pertama tips milih pet, untuk pendamping yang, kalau untuk totem, untuk ngerjain harian, yang rame-rame, carilah yang, bisa area, karena membantu banget, dia daripada, yang single target kan, terus kalau bisa, pet itu serangannya, yang range, karena dia bisa dari jarak jauh, untuk menghindari musuh yang, pakai area yang dekat-dekat, selanjutnya, yang lincah, kalau misalnya pun kecil, ya bisa, cuman kalau misalnya, yang kecil tapi bengong, juga sama aja, bakalan kena, terus kalau misalnya yang, besar-besar, memang bagus, kelihatan di mata, cuman kadang sering mengganggu, untuk pergerakan, kadang buntutnya nyangkut, ya kayak ini misalnya, kayak gini kita mau gerak, atau bisa kesandung, kalau yang ini kan, kayak sekedar image ya, kalau misalnya yang bergator itu, dia bener-bener, ada kayak, kayak apa namanya, kayak gini kan, kehalang, gak bisa lewat, ya sebenarnya selera semua, ini juga nih, kadang-kadang nyangkut, ini gak nyangkut, ya masih unik lah, bebas-bebas aja sih, memilih, terserah orang, mau, mau, milih yang mana, mau gabung mana, kepala siapa, ini ditarok-tarok sini, gak masalah, yang penting, dinikmatin aja gamenya, sambil lihat video-video lain, mudah-mudahan, membantu dalam memilih pad, oke gitu aja, sampai jumpa, di video selanjutnya, dadah, sub indo by broth3rmax,